Viral, pria ini ungkap keraguan dengan kemunculan hacker Biorca. Pertanyaan, apakah ini pengalihan isu? Belakangan, publik tengah ramai berita tentang kebocoran data yang dilakukan oleh hacker dengan nama Biorca. Karena membongkar beberapa kasus seperti kaos kematian Munir, Biorca pun dianggap bakrobin hood oleh netizen. Memiliki pendapat yang berbeda, pria dalam video ini menaruh kecurigaan terhadap aksi yang dilakukan oleh hacker Biorca tersebut. Dikutip dalam video viral yang diunggah oleh akun TikTok, ia menjelaskan tentang keraguannya terhadap kaos kebocoran data ini. Di saat masyarakat pada percaya Biorca, gue malah skeptis dan ragu terhadap dia. Terus pasti pada nanya, apa yang lo ragukan bang? Terus kan dia udah ngebantu masyarakat Indonesia buat ngebongkar kaos Munir dan lain-lain gitu kan? Ucap pria tersebut. Gini temen-temen, dari awal, Biorca itu menjual data ya ke forumnya dia. Menjual data registrasi SIM card dan data lain-lain. Fokusnya kejualan data aja nih, nyari cuan kan? Tiba-tiba dia berubah motifnya ke motif politik. Tiba-tiba nyerang politisi sana-sini, imbunya. Ia bahkan beranggapan bila hal itu dilakukan sebagai pengalahan isu besar seperti kaosor disambul dan kenaikan harga BBM. Padahal yang gue liat, terhati yang dia kasih di telegram sebenarnya itu menjadi rahasia umum yang sudah dibahas di Wikipedia. Ia cuma jelasin aja nih, kepada masyarakat, tentang siapa memunuh Munir tak memberikan data yang jelas, sambungnya kembali. Dalam video, ia menjelaskan bila penjelasan tentang kasus yang dibongkar Biorca, harus diserlakan dengan data pendukung sehingga bisa valid. Pria itu menambahkan tentang akun Biorca yang sempat diban oleh Twitter adalah hal yang wajar terjadi. Tentang masalah privacy yang ada di Twitter, masyarakat pada marah karena akun Biorca ini bisa diban. Kenapa akunnya disuspend? Sebenarnya jelas, aturan yang ada di Twitter itu gak boleh menyebar privacy orang lain. Alamat, nama, tempat tinggal, gitu-gitu gak boleh di Twitter, katanya. Terus masyarakat pada nanya, Kok Biorca diban? Kenapa disuspend? Pasti pemerintah Indonesia yang ngesuspend. Tama pemerintah minta nge-ban pun, Twitter akan men-take down postingan seperti ini karena itu sensitif. Ibu pria ini. Namun, berkat kebocoran data yang terjadi, isu tentang penlindungan data pribadi menjadi lebih diperhatikan oleh pemerintah. Tentunya, unggahan itu dibanjiri berbagai komentar netizen. Banyak dari mereka yang setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh pria tersebut. Tolong kembalikan berita samo di FYP TikTok. Ungkap warganet. Setuju sih, mencerigakan banget. Ucap warganet lain. Bener bang, gue sempat pikir kayak gitu. Kata akun lain, tetep kawal kaos Brigadir J. Timpal warganet lain.